Citra dan elektabilitas Partai Demokrat terus menurun akibat kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kadernya. Popularitas peserta konvensi Capes pun masih belum menunjukkan peningkatan. Lingkaran survei Indonesia menyampaikan hasil surveinya terkait elektabilitas dan citra Partai Demokrat. Pada pemaparannya, LSI membandingkan elektabilitas Partai sejak Januari 2011 yang masih di angka 20,5 persen dan terus menurun hingga Maret 2013 menjadi 11,7 persen saja. LSI memprediksi Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini akan berpeluang terlempar kembali menjadi Partai Papan Tengah dengan elektabilitas di bawah 10 persen. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kader-kader utamanya ditengarai menjadi penyebab utama terpuruknya Partai Pemenang Pemilu 2009 ini. Hasil survei LSI pun menunjukkan, konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Pasalnya, popularitas para peserta konvensi belum mampu bersaing dengan sejumlah tokoh yang diunggulkan menjadi capres oleh partai politik lainnya. Bukan tidak mungkin. Pada pemilihan presiden mendatang, demokrat harus berkoalisi. Hasil sekarang belum bisa. Karena perolehan dukungan elektabilitas dari partainya itu sendiri juga tidak kuat untuk bisa mengusung calon presiden sendiri. Kedua adalah figur pengganti SBI atau sosok baru di demokrati sendiri. Ini juga belum ada dari tingkat pengenalan maupun tingkat dukungan yang bisa menyaini nama-nama besar dari partai-partai lain seperti Megawati, Bersambang Pemilu, dan segala macamnya. Kalau tidak mau konvensi demokrat ini, sekarang ini dari calon-calon pusatnya konvensi belum ada yang bisa meyakinkan publik bahwa demokrat bisa kembali menjadi takte pisah lagi. Karena istilahnya estafet dari SBI belum bisa diturunkan kepada orang yang punya level yang hampir mirip dengan SBI. Elektabilitas demokrat yang terus merosot memerlukan respon cepat dari internal partai. Terlebih saat ini, dari berbagai survei yang dirilis sejumlah lembaga, posisi demokrat tertinggal jauh dari PDI Perjuangan dan Partai Kolkar. Apakah demokrat juga dengan tokoh kompensi partai ini? Dari Jokarta, Nurman Solihin, TV One, mengabarkan. Hasil survei elektabilitas partai demokrat yang dirilis lingkaran survei Indonesia menempatkan demokrat kembali ke partai papan tengah dengan elektabilitas di bawah 10%. Namun hasil survei ini tidak membuat demokrat patah semangat. Didi Irawadi, salah seorang ketua DPP Partai Demokrat, tidak mengganggu atau tidak terganggu hasil survei LSI ini. Dan tetap optimis partai besutan SBI ini masih mampu bersaing pada pemilu mendatang. Dan berikut tanggapan Didi Irawadi selengkapnya. Banyak lembaga survei yang mengadakan survei terhadap berbagai partai. Asalkan dilakukan dengan akuntabilitas, lalu dengan metodologi yang jelas dan bertanggung jawab, masukan yang berharga bagi partai demokrat. Karena kami mengacu pada beberapa lembaga survei yang ada sebenarnya. Dan kami juga ada lembaga survei sendiri yang selama ini menjadi acuan kami. Tapi bagaimanapun hasilnya apapun lembaga yang terakhir yang dimasuk tersebut, tentu jadi masukan yang berharga bagi kami. Target kami tentu target yang realistis ya. Memang turun ya eklemitas kami di kisaran belasan persen. Tapi target kami dengan tekad kuat setidak-tidaknya bisa mencapai angka yang kurang lebih sama dengan di 2009. Itu target kami.